Halo guys, apa kabar semua kalian hari ini? Saya sekarang lagi ada di sumber taman Namanya salah satu sumber yang ada di kota Malang Masih alami banget tuh, banyak orang yang berenang Dan saya kali ini mau ngeliat Disini tuh ternyata sekarang udah dikasih banyak koi Di pelarian koi, ini yang masih di Karamba nih Seperti yang saya kemarin bilang, sekarang banyak banget tempat wisata itu Terusnya wisata air ya, pasti dia melepas ikan koi Kayak di sumber yang kemarin juga saya ke Bonpring namanya juga banyak koi-nya Terus yang di sumber marron juga ada koi-nya So kita lihat sekarang ya, koi-nya banyak gak disini Airnya sih jernih banget guys, lihat Itu dalam loh, itu berapa meter tuh Tapi masih keliatan dasarnya, karena ini sumber Jadi sumbernya itu keluar dari situ tuh Tuh sumbernya, pusat sumbernya itu ada disitu Dari bawah air juga Itu sama mama saya, sama adik saya, sama papa saya Sekarang saya mau ngasih makan ikan Ikungin saya terus ya Tuh, ada ikan yang jumbo tuh, koi tuh Coba kita cari lagi Wah ikannya pada kesini guys Nyamperin Tuh Wow, itu secampuran sama ikan nila kayaknya Tuh, coba kita kasih makan ya Oke, let's go Tuh guys, tuh lihat di belakang saya tuh Banyak banget ikannya Nih, wow Coba kita bakalan ngasih makan ikan disini ya Ini tempatnya tuh Nyenengin dah pokoknya dah Tuh, pohon-pohon besar Terus adem lagi suasananya Ini sama mama saya nih Hai Mama saya juga punya channel nih Iya Namanya apa? Subscribe channel saya Samina Setiobatini Guru kreatif Guru kreatif Yeay Yeay Ya itu adik saya juga tuh Jangan lupa di subscribe channel aku Namanya Triska Bella Ketik di bawah sini ya Oke, take it terus ya Ya saya kebetulan hari ini Nggak bawa persiapan buat berenang Sekarang saya coba mau masuk aja kakinya Ini banyak banget nih Tuh, saya kasih makan ya coba ya Sebenarnya takut-takut Nah ini karena ada ikan Nilanya kali ya guys Jadi dia takut buat datang Nih, banyak tuh Iya, sekarang saya mau cobain Buat ngasih makan koinnya nih Mau datang nggak koinnya? Wah, datang guys Bayang ikan nilanya juga Ada ikan emas atau ikan konggurau Ada soal tuh Sepan pasti Ada yang lebih gede juga sih Seru banget guys, kalian kalau misalkan yang lagi ada di daerah Malang, khususnya ke Bupaten Malang, kalian harus mampir ke sini, namanya sumber taman, dekat sumber marun juga. Saya juga baru tahu kali ini karena kemarin adek-adek sumber saya tuh ke sini, dan ternyata banyak ikannya, makanya saya langsung ke sini hari ini, saya mau cek langsung. Maksudnya emang benar-benar banyak ikannya, seru, next time saya mau mandi di sini. Ya guys, jadi saya mau lihat di dalam air, maksudnya saya pakai kamera saya masukin ke dalam air. Coba kita lihat ya dalam air itu gimana ikannya, dan seberapa jernih air di sini, oke let's go. Jernih air di sini. Jernih air di sini. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ya jadi itulah keadaan di bawah airnya pasti kalian bakalan seneng banget kalau ngeliat banyak ikan kayak gitu dan rasanya saya tuh pengen nyemplung guys tapi saya gak bawa perangatan buat berenang so next time saya bakal kasih lagi buat berenang disini dulu saya tuh pernah berenang disini juga hampir dikatakan sering dulu ya mungkin beberapa kali tapi ini belum ada ikannya sama sekali guys jadi rumah eh rumah lagi jadi tempat ini tuh deket sama rumah papa saya jadi papa saya tuh kampungnya tuh disini di sekitar disini mungkin kalau gak salah 3 km atau 4 km dari sini jadi dulu masih sering diajakin kesini pas waktu kecil tapi sekarang bagus banget maksudnya banyak ikannya jadi lebih menarik ya so buat kalian yang ada di Malang jangan lupa tadi yang saya bilang kalian harus kesini oke namanya sumber taman adanya di Kabupaten Malang di deket Kepanjen oke jangan lupa subscribe, like, dan komen thank you for all your support guys love you